HONDA HRV Dan disini pun kalian bisa pasang aksesoris Jadi gak perlu jauh-jauh kecengkareng Bagi warga Tangerang ataupun BSD Penasaran? Yes, kalau kalian di daerah Bintaro Ke arah Emerald Tinggal kalian tengok kiri aja Dan kalian lihat muka Om Vitra yang besar terpampang di Signboard atasnya gitu ya So kayak apa sih? HONDA HRV Auto Project yang sudah di update Plus workshop tour dari si Auto Project Garage terbaru di daerah Bintaro ini Yuk seketuk pas luar dan dalam Start Hear it Nah Auto Project is Honda HRV by Auto Project tahun 2023 Sekaligus Grand Opening dari Auto Project Garage di daerah Bintaro, Tangerang Nah pertama-tama kita pengen ucapin congratulations alias selamat dulu Atas Grand Opening cabang terbaru dari Auto Project Jadi kalau kalian yang tinggal di daerah Tangerang, Banten Seperti misalnya BSD, Bintaro, Gading Serpong itu Sekarang jadi lebih deket nih kalau kalian pengen pasang aksesoris ke Auto Project Karena udah ada di daerah Bintaro Nah oke sekarang kita bahas singkat dulu mengenai update dari si Honda HRV dari si Honda HRV by Auto Project ini Pertama-tama kalau kalian belum nonton video review lengkap kita mengenai HRV ini silahkan kalian tonton di video sebelumnya Nah ini mengenakan update aja apa aja yang ditambahin mulai dari belakang seperti biasa Ini hujan jadi mohon maaf maklumin aja lah ya Nah hujan itu berkah kalau lagi kira nopening Oke kita mulai dari atas Nah yang kemarin itu belum ada wing ini Dan ini adalah wing terbaru dari Auto Project buat Honda HRV Dan menurut kita ini wingnya lucu banget Karena wingnya kayak ada slot yang sampai bawah kaca gini ya Jadi kesannya itu racing tapi nggak yang terlalu lebah, nggak yang terlalu tinggi Dia tetap model topi kayak gini Tapi kesan racingnya itu tetap terbapet Lucu banget sih menurut gue kayak gini Nah kalau yang kayak soal ductile, soal gini ini kemarin udah ada Jadi Auto Project pun punya kilatnya luar biasa Punya ductile untuk si Honda HRV ini Ke bawah ini juga ada yang baru nih Karena mereka sekarang ada body kit untuk HRV yang desainnya lebih menyeluruh kayak gini Dia ada yang body color, ada yang piano black bentuk diffuser di bagian belakang sini Dan di bawah sini pun ada lampu mata kucing yang nyambung ke lampu senja Dan ini pun bisa jadi design juga Kemudian di belakang mereka juga sudah terpasang power tailgate Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini pun power tailgate-nya sudah dilengkapi dengan kick sensor ya Jadi kalau kalian misalnya tangan lagi penuh bisa langsung nge-kick aja di bagian sini Ada tandanya gini Tapi ini pun bisa dilepas ya Kalau kalian tinggal buka seperti ini Ini tentunya sudah terbuka secara elektris Jadi udah memudahkan banget Karena ini kan aslinya HRV bukan yang tipe atas ya Jadi dia belum ada power tailgate seperti ini Bagasinya pun sama Jadi ada max matte, ada luggage tray Kemudian ada seal plate seperti ini Itu sama seperti yang kemarin Tutupnya di bagian sini, ada lampunya juga Udah nice Nah, lanjut ke bagian samping Di samping sini Di atas sekarang dia udah ada crossbar ya Jadi crossbar seperti ini kalau kalian pengen pasang roof box gitu-gitu udah bisa Jadi udah nice banget Termasuk sini pun pintunya ada cover untuk handle-handle-nya Dan di bawah Sama, ada body kit Karena body kitnya memang satu set Belakang, side skirt, dan bagian depan Bagian bawah sini ada yang body color juga Nah, spion Juga ada spion cover Ini pun finishingnya ada banyak, kalian bisa pilih sendiri Dan kalian bisa cek Instagram atau project untuk lebih lengkap mengenai finishingnya Nah, lanjut ke bagian fasia depannya Di fasia depannya Yang kemarin pun udah ada kayak gini ya Cover lampu disini udah ada Nah, tapi yang baru Selain body kit yang di bagian bawah sini Yang satu paket juga Keren loh ini Nah, grillnya Ini pun tentu sudah di-update juga Karena grill yang lama itu kan dia silvernya hanya di bagian atas Sekarang dia grill terbaru itu seperti ini Modalnya tuh RS look Tapi kalau RS kan dia chrome gitu ya Bagi kalian yang gak suka chrome Auto Project punya solusinya Ini sekarang dia warnanya silver kayak gini aja Lebih simple Dengan logo RS di bagian sebelah bawahnya Tapi untuk logo Honda ini yang biru Ini memang hanya aksesoris tambahan aja Bukan by Auto Project Lanjut ke bagian interior Di bagian interior sini Yang paling kita suka Adalah Ambient lightnya Iya, jadi sekarang HR-V udah punya ambient light By Auto Project Tapi ini memang masih Experimental Artinya LS prototype gitu ya Tapi nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan Akan dijual juga Jadi berbeda dengan ambient light Yang kalian pasang di toko lampu gitu ya Ini Socket to socket Jadi gak potong kabel Gak sambung-sambungan Ini bener-bener memang plug and play Untuk HR-V Jadi bukan untuk mobil lain Bukan ambient light universal Ambient light lebih banyak Ada di bagian strip depan sini Depan passenger Di door trim juga ada banyak Ada garis Ada di tempat armrest Ada di tempat buka pintu mobilnya juga Dan ada di bawah di tempat bagian speakernya Dan ini pun bisa mix and match Jadi kalian gak bisa Gak harus beli semuanya gitu Tergantung nanti Ada footwellnya juga di bagian sini Dan yang keren juga Ambient light ini Ada face commentnya Iya jadi kalian bisa Ganti Tanpa harus pencet-pencet Atau pake mode lewat handphone Tinggal ngomong Kalau Honda Blue Green Pink Purple Dan bahkan ada mode Yang ngikutin suara musik Misalnya kita setel musik dulu Pelan aja ya Biar gak copyright Halo Honda I'm living Music Maka ini ambient lightnya Langsung berdendang Ngikutin alunan musiknya Dan ini kelihatannya keren banget Karena selain dia matrix RGB Itu kalau kalian lihat di bagian door trimnya Dia juga berfungsi kayak equalizer gitu ya Jadi dia kayak naik turun Sampai ke bagian yang tempat bagian tangannya Sampai ke bagian yang speakernya Juga sama ada yang nyala RGB Ngikutin beat lagunya Jadi keren banget Ini kita tunggu-tunggu banget Dan semoga nanti Auto Project Cepat ngerilis ambient light ini Dan tentunya untuk lebih banyak mobil lagi Gak cuma HRV doang Oke sekarang kita lanjut Untuk cek ke dalam Ada apa aja sih di workshop terbarunya Auto Project Yaitu Auto Project Garage Daerah Bintaro Yuk kita cek bagian gallery Oke Kelar bahas mengenai HRV By Auto Project Yang udah di update Ini pun sekarang lagi disauntunin juga By teamnya Venom Jadi keren banget ya Karena kan disini kayak gue bilang Gak hanya Auto Project Tapi juga berkolaborasi dengan Venom Jadi one stop shop Gak cuma bisa pasang aksesoris Tapi juga bisa upgrade audio mobil kalian Nice banget Nah sekarang kita lanjut nih Ke bagian gallery nya Iya Karena kan pasti kalian disini Itu gak hanya Duduk doang Atau gak hanya nunggu doang Pasti kalian pengen liat-liat Aksesoris lain Sembari kalian bisa diracunin gitu kan Nah kita bakal Bahas dikit-dikit nih Mengenai gallery nya Jadi gallery nya itu Mirip seperti gallery yang kalian temukan Yang di Auto Project Garage Yang di daerah Cengkareng Tapi disini lebih besar justru ya Karena dia dua lantai Nah di lantai bawah sini Ada pajangan-pajangan aksesoris Yang pasti kalian udah familiar banget Pertama-tama dari bagian sini Contohnya ada Untuk Honda WRV Disini ya Panel-panel Untuk interior Sampai eksterior Sampai juga di bagian bawah sini Sampai ke bagian sini ada Nah di sini pun ada Untuk Honda Brio Honda Brio Di sini ada sampai pedal Sampai makhluk cutter Sampai bahkan ke lakson Auto Project Dan yang besar-besar Kayak sampai diffuser belakang Body kit Gini-gini juga ada Nah berlanjut Di sini ada aksesoris Untuk SUV ya Jadi pertama Ini ada untuk Fortuner Lihat sini logonya Auto Project Sebagian sini Dan untuk bawahnya Ada untuk Pajero Sport juga Sampai ke bagian grill Sampai ke bagian Bahwa sini pun ada Untuk expander Dan expander cross Dan roof rail Roof railan Gini pun ada juga Dan gak cuman eksterior Di bagian interior pun Ada seperti contohnya sini Panel-panel wood Kayak gini Sampai ke bagian Armrest tengah Kayak gini Dan armrest tengahnya pun Ada kayak contohnya USB charger gitu-gitu ya Jadi semuanya pun Bisa Sangat-sangat terorganisir Kayak gini Ada kayak Tray itu organisir Kayak gini Gitu ya Lucu banget Nah lanjut Auto Project Juga mengerjakan Ada wireless charger Nah wireless charger Kayak gini Jadi kalian tinggal taruh HP aja di sini Bisa langsung Ngecharge Bagi yang mobil yang gak ada Wireless charger Nah tono cover Side step Kayak gini Segala macem Sampai ke bagian Bahkan mobil-mobil yang mungkin Kalian pikir Kurang Lebih kurang umum gitu ya Ini ada Untuk Hyundai Ada untuk kereta Seperti ini Aksesoris Ada untuk stargazer juga Jadi mobil-mobil baru tuh Udah punya aksesoris Sama mereka juga Jadi memang Auto Project tuh Sangat update Sekali mengenai Aksesoris Permobilan Nah selain itu Juga ada modul Plug and play Nah ini juga modul Yang menurut gue Keren banget Kenapa? Karena modul ini Bagi kalian yang mungkin Gak gitu suka kosmetik Gitu ya Ini modul lebih ke arah Fungsi Atau fungsionalitas Jadi contohnya Ada auto headlam modul Ada obi di speed lock Ini Gue butuh buat mobil gue sih Karena mobil gue gak ngunci Paling saat dia jalan Lebih dari 20 km per jam Jadi kunci harus manual Ada TPMS Ada auto folding mirror Nah ini buat Alex Alex butuh ini Di jasnya Biar bisa ngelipat secara otomatis Pas di kunci Bahkan sampai kayak contohnya Auto window Jadi bisa auto up Auto down Bisa diatur lewat remote juga Semuanya udah bisa Dan semuanya tuh socket To socket Jadi gak main potong kabel Sama sekali Lanjut Tentunya Kenyamanan interior mobil Juga ditunjang dengan Perkarpetan Iya Dan pastinya Auto Project pun punya karpet sendiri Yang namanya Max Matte Ya disini pun Ada untuk berbagai macam mobil Yang ada di Indonesia Dan Max Matte ini pun Udah sistemnya yang 5BG gini ya Jadi dia mengikuti Bentuk footwell Bawaan mobil Jadi tidak universal Langsung dicetak Sesuai dengan Bentuk footwell Dari mobil yang kalian punya Dan ini dua lapis Ada bagian atas Yang karpetnya Seperti ini Ini bisa dilepas Jadi kalian bisa cuci Bagian atas doang Kalau kalian misalnya mau Dan bagian bawahnya Motif yang Wajib kayak gini Yang berikan kesan Yang lebih mewah juga Warnanya pun beragam Ada yang bagian Coklat seperti ini Ada hitam Ada beige Sesuai dengan Kemauan kalian juga Dan modelnya pun beragam Ada yang Contohnya Lebih Simple seperti ini Jadi satu lapis gitu ya Semua lagi-lagi Tergantung Preferensi kalian Lanjut ke bagian sebelah Lawannya Nah ini Yang gue bilang Atau projek kan update banget Mengenai aksesoris Disini bahkan ada aksesoris Untuk Toyota Kijang Innova Zenix Ya mobil yang masih fresh Dan baru banget Maksudnya udah punya aksesorisnya Saya lihat disini ya Panel-panel interior ada Mulai dari finishingnya piano Black carbon wood Mereka pun punya Sampai ke panel-panel eksterior Kayak gini Ini kan buat di depannya Innova nih Di bumpernya Ini pun ada Lagi setre Buat organizing Ini juga ada Sampai ke bagian sini Seal plate-seal plate Kayak gini Sampai yang nyala Dan yang enggak Semuanya ada Ada wing bahkan Ada juga untuk Toyota Race Ini menurut kita Salah satu aksesoris Yang must have banget Di Toyota Race Yang nyambungin lampu belakangnya Dari kanan ke kiri Jadi terlihat Lebih modis dan modern Ini masih soal race Lanjut kesini ada Buat Zennya Avanza dan Veloz Ya Bahkan sampai DRL-DRL ini Buat Avanza baru nih Jadi ini DRL-nya tuh Ada tiga fungsinya Selain sebagai DRL Dia juga berfungsi sebagai lampu Zen sequential Dan ada welcome light-nya juga Lengkap ya Ini untuk Avanza Ini untuk Veloz Ada buat Garnis-garnis belakang Seperti ini Interior pun ada Sampai ke bagian Detail-detail kecil Seperti ini Ini untuk tengah Ada cup holder-nya Ini inovatif banget Nah lanjut sini Ini section bike lagi ke Honda Ini untuk Honda All new BRT Seperti ini Kemudian di bawah sini Ada untuk City juga Lagi-lagi lagi Stray Sangat berguna Dan lanjut lagi Sini pun Masih soal BRV Bersama pada interior Ada pilihan antara Carbon, Wood Ataupun Piano Black Personally kita paling suka sih Warna Piano Black Atau Wood Karena lucu City Kita pun udah pernah bahas ya Beberapa produk disini pun Produk kita udah pernah bahas Contohnya untuk Honda All new BRV Di sebelah sini Dan juga Honda City Di bagian sini Kalau bisa tonton videonya Untuk detail informasi Yang lebih lengkap juga Nah ini Untuk HRV Dan HRV sebagai salah satu produk Yang paling hype banget saat ini Aksesoris pun banyak banget Ini grill yang berbeda lagi Ini grill yang waktu itu kita Review Karena waktu itu kita review Itu grill seperti ini Sekarang mereka udah punya grill Ala RS look Yang tadi kita lihat Di depan Udah terpasang di mobilnya Seal plate Lampu bumper Sampai trim-teriman Di bagian headlights grill Sampai ke bagian interior Disini pun Ada semua Dan bahkan ada modul juga Seperti ini Ini untuk power tailgate Mereka juga punya Jadi memang Aksesoris itu Lengkap banget Dan selain itu Mereka pun punya Satu sub-brand lagi Yang khusus Ngurusin Roof rack Yang namanya Auto rack Seperti ini Modelnya pun ada Bermacam-macam Kalian bisa check out Instagramnya Untuk lihat list modelnya Karena kan sekarang Roof box itu Lagi in banget gitu ya Lagi culture banget Kalian pasang di wagon Di hatchback Kesannya tuh keren banget Lengkap dengan crossbar juga Crossbarnya pun disesuaikan Dengan mobil kalian Dan di bawah sini pun Ada aksesoris yang penting banget Buat jalan Indonesia Yaitu crank guard Karena kan disini sering banget Kena batu lah Kena apalah mental Kena bawa Berbahaya Crank guard kayak gini Kayaknya wajib banget Untuk ada di mobil-mobil Yang dijual di Indonesia Nah lanjut ke bagian sebelah sini Juga ada Nah ini juga salah satu Yang favorit orang nih Yaitu Phone holder Dan phone holder nya Auto project tuh Gak kayak Phone holder universal Yang ditempel di AC gitu ya Tapi ini Dia Ada holder nya Yang ngikutin Bentuk dashboard Setiap mobil Jadi contohnya seperti ini Ini udah di mold Ngikutin dashboard Apa ini Race kah Ya pokoknya ini beda-beda Ini bagian belakangnya Jadi sesuai dengan Bentuk masing-masing Dashboard nya Jadi pas kalian pasang Itu bener-bener Udah plug and play Langsung ngikutin Untuk dashboard nya Gak yang Kalian pasang di AC Terus penowenowen Gitu ya Dan ini pun Menggunakan Kekuatan gravitasi Jadi pas kalian taruh Handphone kalian Zep dia otomatis akan Menekan seperti ini Jadi dia Handphone nya akan Lebih serdi Di atasnya Ada modul-modul Kayak contohnya Super charger Dan fast charger Yang berguna banget Buat mobil masa kini Ini dari plug and play juga Kalian bisa pasang Di Honda Ada yang model Honda Ada yang model Toyota Ada yang model power outlet Seperti ini Kalian bisa buka Dalamnya jadi USB charging port Dan ini semua fast charging Jadi kalau kalian Misalnya zaman sekarang Kan handphone sering banget Mati gitu kan Kalian gak perlu beli lagi Colok-colokan tambahan Kalian pasang ini Tinggal colok kabel aja Dan langsung bisa Fast charging Nice So Oh iya Satu lagi Seperti yang gue bilang Disini juga mereka Berkolaborasi dengan Venom Iya Jadi disini pun Men-display produk Venom Ada contohnya Subwoofer kolong Ada speaker Two-way Three-way Ada amplifier Bahkan sampai produk-produk Portable speaker Seperti ini pun Mereka punya Jadi kalau kalian Misalnya pengen Upgrade audio Disini juga bisa Sekaligus konsultasi Mengenai Mana produk audio Yang cocok buat Mobil kalian Next kita bakal Lihat ke atas Untuk lihat Launch tunggunya Let's go Oke Kelar lihat Gallery yang ada di bawah Kita sekarang ke lantai dua Dan ini Yang menjadi salah satu Specialty juga Dari foto project Yang ada di Bintaro Karena untuk yang di Cengkara Itu kan Antara gallery Dengan ruang tunggu itu Jadi satu Nah tapi kalau Yang di Bintaro sini Itu dia terpisah Di bawah ada gallery Tapi bisa jadi ruang tunggu juga Tapi di atas Ada ruang tunggu yang jauh Lebih besar Jadi bisa lebih Main-main seperti ini Dan disini pun Kalian bisa melihat Pemandangan ke depan Sambil menungguin mobil Gitu ya Jadi asik banget Karena masuk Disini pun ada Dua buah TV Nah konon nanti TV itu akan Terkoneksi juga Dengan CCTV yang di bawah Jika misalnya Kalian lagi pasang mobil di bawah Kalian bisa melihat Progres pekerjaannya Langsung dari TV sini Jadi enak Nunggunya Bisa di atas Memantau yang bawah juga Nah auto project Sekarang kita sudah Barengan dengan Empunya dari auto project Itu Pak Martin Thank you for coming Congrats Pak ya Thank you Mantap nih Kita yang di BSD Di Tanggerang Jadi deket nih ya Sekarang nih Jadi yang pengen Dari selatan Yang jauh ke Cengkareng Kita sekarang Lebih deket Jadi buat warga Bintaro Tanggerang BSD itu jauh lebih deket Kesini nanti Nah disini berarti Sama seperti auto project garage Atau disini namanya auto project garage juga Auto project garage Oh oke Jadi aksesoris lengkap Menerima pemasangan juga ya Menerima pemasangan Home service juga bisa Dan disini ada tambahan Audio Oh karena ada Venom juga Jadi kita collaboration Dan ada problem Yang kayak kita lihat Kalau datang ke auto project garage itu Kalau enggak Biasanya di bagasinya Ada dos audio Venom Abis pasang audio Dari Venom Pasang aksesoris di kita Atau abis pasang aksesorisnya kita Cari audio lagi Jadi Sehari itu gak kelar Nah kita mau pengen Concept store Yang kita usahin Satu hari Pokoknya kelar Satu kerja Aksesoris itu Audio Aksesoris semuanya kelar Jadi one stop shop ya Iya one stop shopping Ada Lihat aja mukanya Vitra Eri Kalau lewat di Dara Vitra Eri Ada mukanya Vitra Eri Dara Avenue 2 Depan Uling Motor Siap siap Oke Pak Martin Siap Thank you support Sama-sama Terima kasih banyak Sukses buat toko barunya Sukses juga buat Aknat Mantap Semoga kedepannya auto project Makin banyak lagi cabangnya Tahun ini rencananya kita Pengennya 3 Tambah 3 lagi Jabodetabek area juga Kalau enggak ke ke Cajar Kita usahin 2 Siapa? Support ya Sama-sama pasti dong Good luck ya Pak Martin ya Pasti dong siap Yang terbaik Thank you Yo Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja guys Sedikit fun impression Kita mengenai si Honda HR-V by Auto Project Sekaligus workshop tour Mengenai cabang terbaru Dari Auto Project Yang berlokasi di Bintaro Iya Nah jadi bagi kalian Warga Tangerang Warga BSD Gading Serpong Alam Sutra Kalau kalian pengen Pasang aksesoris Nggak perlu ke Cengkareng jauh-jauh lagi Sekarang udah ada di Daerah Bintaro Dan bahkan kan Auto Project Juga bisa pasang di rumah ya Jadi sebenarnya Bisa kemana aja Tapi jangkauannya Jadi semakin dekat lagi Workshopnya bersih Bengkelnya nyaman Galerinya Bikin Mupang semua Dan ruang tunggunya pun Besar dan nyaman juga Di lantai duanya Jadi keren banget Dan pastinya Aksesoris yang menempel di HR-V ini Terutama kayak contohnya Ambient Light Yang gue pengen banget Pasang di Cube Gue sebenernya Pastinya bisa jadi inspirasi Buat kalian semua Bagi yang pengen update Aksesoris mobil Yang nggak hanya untuk HR-V aja Tapi untuk unit-unit mobil lainnya Yang pastinya tersedia Di Auto Project juga Karena mereka selalu update Mengenai aksesoris terbaru Bahkan untuk mobil seperti Kijang Innova Zenix pun Mereka udah ada Jadi update banget So tagi banget Pada Auto Project Pada Om Martin Dan teman-teman yang udah Ngundang kita ke Grand Opening Dari Auto Project Garage Cabang Bintaro Kalau kalian pengen samperin Silahkan aja datang Ke Auto Project Garage Bintaro Yang lokasinya ada di bagian bawah sini Dan nomor teleponnya Yang di bagian bawah sini juga Tinggal kontak-kontak langsung aja Serta check out Instagramnya Auto Project Di sebelah sini Nah Atau cek aja Kolom description di bawah Untuk ke YouTube-nya Auto Project Untuk ngeliat Karya-karya aksesoris terbaru Dari mereka Yang paling update juga tentunya Oke Sekarang langsung si Honda HR-V Auto Project Yang menurut kita Keren sekaligus Workshop baru mereka Yang sangat-sangat dekat Dengan kita ini We'll see you guys again In the next video Ride safe And Godspeed We'll see you guys next time We'll see you guys next time We'll see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!